Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, dalam kunjungan kerjanya ke China, Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah agenda utama meliputi perdagangan dan investasi proyek strategis. Dalam kunjungan kerja ke China, Presiden Jokowi Dodo langsung melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas dukungan China kepada Indonesia dalam hal keketuaan ASEAN. Selain itu, Presiden juga menyampaikan sejumlah agenda utama pertemuan diantaranya soal perdagangan dan investasi proyek strategis. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-China utamanya membahas penguatan kerjasama ekonomi yang menguntungkan antara kedua negara termasuk dalam hal perdagangan. Rekadakan pertemuan bilateral utamanya membahas penguatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, selalu mempertimbangkan pemakaian tenaga lokal, dan friendly terhadap lingkungan. Di bidang perdagangan, upaya meningkatkan akses ekspor Indonesia ke RRT terus dilakukan. RRT adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan tahun lalu mencapai lebih dari 133 miliar USD. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, pemerintah Indonesia meminta akses yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia di pasar China. Selain perdagangan dan investasi, kerjasama bilateral di sektor-sektor lain juga berupaya untuk semakin diperkuat termasuk di bidang kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel